Halo semuanya, selamat datang kembali di JJK86 Channel Seperti biasa, jangan lupa buat subscribe dan like-nya Biar lebih semangat bikin videonya gitu Ini merupakan bagian dari jalan menuju Masjid Baitur Rahman Yang saya bilang tidak mulus Karena tidak semua beraspal Kebanyakan yang masih berbatuan dan cukup ekstrim Jadi kalau saya sarankan tidak menggunakan motor rematik Atau mobil yang Apa ya Mobil-mobil kecil gitu Sebaiknya kesini yang bisa offroad Seperti semacam Portuner atau Pajero Dan lainnya gitu Biar Lebih nyaman dan selamat sampai tujuan Ini seperti ini kondisinya Bebatuan Kita naik Turun Bahkan ada beberapa mobil yang Nekat seperti mobil angkutan yang kesini Dan akhirnya mereka Mogok, tidak bisa naik Perjuangan Banget sih Demi sesuatu Tapi akan terbayarkan nanti setelah Nyampe ke Masjidnya Saya jamin Dan akhirnya sampai juga setelah perjalanan sekitar satu jam dari kota Sukabumi Halo Assalamualaikum Selamat datang di Masjid Baitur Rahman Sukabumi Yang Libur Atau dari manapun Bisa kesini Begitu kita sampai di kawasan Masjid Baitur Rahman Kita akan disambut dengan pemandangan yang gitu Luar biasa dan menakjubkan Dan langsung terlihat Masjid di atas puncak Luar biasa Dan untuk pengunjung yang menggunakan kendaraan bermotor Jangan khawatir untuk parkir Karena ada Lahan parkir yang cukup luas Dan kalau kita mau menuju ke masjid Diwajibkan kita harus menaiki tangga yang lumayan Banyak Untuk sampai ke masjid Baitur Rahman Ya Harus kuatifik Pastinya Biar sampai ke puncak Alias ke masjid Baitur Rahman Oh iya sebenarnya Gak usah bawa sarung sendiri Seperti saya Disitu ada tempat peminjam sarung Atau mukena Tapi kalaupun bawa sendiri Gak apa-apa Biar lebih tenang Kali aja Nanti kehabisan Di sana Di tempat peminjaman Tapi sepertinya Banyak Begitu sampai di atas Kita akan disukkan dengan pemandangan yang begitu menakjubkan Ini masjid nampak belakang Dari atas Karena saya berkunjung hari minggu Jadi Sangat ramai sekali Dan seperti inilah Suasana Pengunjung Bersib Baitur Rahman Ketika Hari libur Cukup ramai sekali Dan yang sangat cukup disayangkan Yaitu Air Batudu Sempat mati Dan hanya ada dua keran Untuk begitu banyak orang Terima kasih telah menonton 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 Amin Amin Dan lumayan lapar Akhirnya saya makan basah dulu Tenang aja disini banyak yang jualan kok Minuman juga banyak Jadi gak bakalan kelaparan Jadi gak bakalan kelaparan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi di masjid-masjid yang lain Atau di tempat wisata yang lain di Sukabumi Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton